Halo semuanya, gue Dayat dari Gadgetalk, dan kali ini kita bakal ngebahas 2 TWS terbaru dari OPPO. Sini ada OPPO ENCO FREE yang harganya Rp 1.599.000, dan yang ini OPPO ENCO W31 yang harganya Rp 999.000. Sekalian kita bahas TWS mana yang cocok untuk kalian, karena dari segi desain, fitting, dan sound quality-nya, menurut gue punya target pasar yang berbeda. Jadi ya, langsung aja, let's take a look. Dari dua TWS ini, tanpa dipegang pun udah keliatan kalau OPPO ENCO FREE lebih mahal, karena desainnya yang lebih cakep dan lebih elegan. Ya, walaupun emang mirip brand buah, tapi action silver yang ditambah oleh OPPO bikin case-nya jadi ganteng banget. Sedangkan W31 keliatan lebih unik, bentuknya kayak bakpao mini atau wadah bedak. Gue yakin cewek pada suka sih dengan desain case dari W31 ini. Build quality-nya pun berasa si ENCO FREE jauh lebih premium di tangan, padahal sama-sama plastik loh, tapi berasa lebih premium aja. Tapi buat kalian, para cowok-cowok yang penyuka hitam, heavy metal, trash, cat, punk, saran gue sih pilih yang warna hitam aja, karena lebih cakep dan lebih lucky aja sih. Sedangkan buds-nya kebalikan nih, kalau menurut selera gue, ENCO W31 keliatan lebih unik dan lebih cakep aja. Karena punya action silver yang bikin tambah elegan. Gitu juga dengan fitting-nya, kalau untuk dengerin musik sih, kalau Farid lebih suka fitting si ENCO W31, karena bertipe in-ear. Jadi di telinga lebih berasa penuh dan isolasinya lebih mantap. Sedangkan ENCO FREE gue bingung ini nama tipenya apa, soalnya masih kasih eartips kecil kayak gini. Ya kita sebut aja mini eartips. Efeknya fitting di telinga berasa lebih pas dan isolasi musik juga jadi lebih baik. Jadi gue pake sesuai kebutuhan nih, kalau mau pake bentar, si W31 lebih nyaman. Tapi kalau mau pake lama-lama atau berjam-jam, ENCO FREE berasa lebih enak. Soalnya di telinga gue tuh semua headset bertipe in-ear bakalan berasa sakit di telinga. Tapi itu semua balik lagi ke kuping masing-masing ya, karena kuping kita kan beda-beda. Tapi yang jelas kedua TWS ini fitting-nya berasa nyaman dan aman aja kalau untuk dipake olahraga. Keduanya juga udah punya IP rating kok, jadi kalau kena keringet ya seharusnya aman aja. Nah, kalau bahas keamanan, pada kepikiran gak sih internet yang kita gunain selama ini tuh aman atau enggak? Apalagi kayak sekarang lagi banyak banget kasus penjualan data dan privasi kita. Daripada worry, mending kayak gue nih, pake NordVPN. Dengan NordVPN, semua data dan privasi kita menggunakan double inscription dan data tidak direkam, jadi bakalan aman. Liat deh perusahaan gede internasional pun pada pake NordVPN. Cara pakenya pun gampang banget. Liat deh UI-nya, simple dan gampang dimengerti. Kita bisa pilih server hampir di seluruh dunia, soalnya NordVPN punya dari 5500 server di 60 negara. Tapi kalau gak mau ribet, tinggal klik quick connect. Udah gitu aja. Terus juga gue apresiasi banget dengan NordVPN. Dari sekian banyak VPN yang udah gue coba, cuma NordVPN nih yang bisa kasih speed, sengebut, dan sestabil ini. Dipake browsing dan nonton Youtube lancar jaya, main game pun masih bisa. Dan buat kalian yang gak bisa buka Netflix karena diblokir oleh provider kalian, pake NordVPN juga akan membuat kalian terbebas dari iklan, karena ada cybersec suite yang bisa memblokir iklan. Semuanya jadi mungkin dengan NordVPN. Yuk langsung aja cobain NordVPN mau di PC, laptop, Android, dan iOS, semuanya support kok. Dan bisa dipake ke 6 devices sekaligus. Mantap banget untuk satu keluarga. Kalau mau lebih murah lagi, pake aja promo code gadgettalk atau bisa langsung ke notvpn.com slash gadgettalk untuk dapetin diskon 70%. Gratis tambahan 1 bulan dan ada garansi uang kembali selama 30 hari. Buat yang masih bingung, bisa tanya-tanya langsung ke customer supportnya yang sedia 24 jam. Sekarang balik lagi ke TWS-nya. Untuk sound quality-nya sendiri, menurut gue kedua TWS ini punya karakter suara yang mirip-mirip banget. Sama-sama bertipe hampir flat. Jadi bass-nya agak over, treble dan vokalnya pun berasa pas. Jadi untuk dengerin hampir semua genre musik masih asik-asik aja. Untuk bass-nya sendiri sih, Enco Free berasa lebih empuk dan gak nonjok. Gitu juga dengan clarity-nya. Si Enco Free bisa kasih clarity yang lebih baik dan lebih jernih. Tapi sisi positifnya, si W31 ada 2 mode nih. Balance mode dan juga bass mode. Jadi buat kalian para bass head, aktifin aja bass mode-nya. Gue yakin kalian pada suka. Cara aktifinnya sih gampang banget. Tinggal tap aja 2 kali. Udah gitu aja. Dua TWS ini juga bisa kontrol musik, jawab dan matiin telepon, ataupun akses Google Assistant. Tapi bedanya, Enco W31 caranya harus di-tap. Dan di Enco Free bisa di-tap dan slide kayak gini. Keren banget sih bisa kayak gini. Apalagi mau nurunin volume, berasa lebih satisfying aja. Sama kayak buka tutup case-nya. Berasa premium dan satisfying banget. Untuk kualitas mic-nya sendiri, sekarang gue lagi nyobain mic dari OPPO Enco Free yang gue record kesini. Dan sekarang gue lagi nyobain mic dari OPPO Enco W31. Jadi gimana menurut kalian? Menurut gue sih hasilnya udah lumayan bagus ya. Karena keduanya support noise cancellation khusus untuk teleponan. Tapi sayangnya gak support noise cancelling untuk musik nih. Ya wajar lah, harganya juga gak terlalu mahal. Termasuk juga soal latency. Keduanya ini udah gue coba untuk nonton YouTube dan main game. Delay-nya sih hampir gak berasa ya kalau untuk nonton YouTube. Tapi kalau dipake untuk main PUBG atau si ODI Mobile, ya delay-nya berasa ngeselin. Tapi kalau kalian main game yang lebih santai lagi, seharusnya ini gak masalah lah ya. Apalagi sekedar main arcade mode. Tau gak sih? Game-game arcade gitu loh. Terakhir, battery life-nya. OPPO Enco Free lebih unggul karena bisa bertahan 5 jam non-stop dengan musik di volume 50%. Dan kalau dihitung dengan charging case-nya bisa sampai 20 jam. Sedangkan untuk ketahanannya, Enco W31 cuma bisa tahan 3,5 jam. Dan kalau charging case-nya cuma bisa tahan 15 jam aja. Ya, kedua TWS ini udah bersistem USB Type-C dan sayangnya kedua TWS ini belum support wireless charging. Andaikan aja udah support wireless charging, bakalan perfect banget. Terus untuk kesimpulannya, worth it gak sih 2 TWS ini untuk dibeli dan bagusan yang mana? Jawabannya ya, tentu aja worth it. Apalagi kalau kalian pake OPPO. Di flagship-nya OPPO kayak Reno 10 Time Zoom dan Find X2 Pro, kalian bisa dapetin fitur lebih kayak connecting yang lebih seamless, bisa cek persentase baterai, dan bisa cek cara untuk gunain touch control-nya. Tapi tenang, untuk HP lain selain OPPO masih bisa berjalan dengan baik kok, cuma gak ada fitur ekstra yang gue sebutin tadi. Dan kalau kalian bingung mau beli yang mana, pilih aja sesuai budget dan kebutuhan. Kalau pengen lebih premium dan punya sound quality yang lebih bagus, pilih aja OPPO Enco Free. Tapi kalau pengen kelihatan lebih unik dan seneng bas, beli aja OPPO Enco W31. Oke, jadi segitu aja untuk video kali ini. Semoga menjadi referensi untuk kalian yang lagi bingung cari TWS. Silahkan like dan subscribe untuk terus memberikan kalian informasi seputar teknologi. Dan seperti biasa, gue Dayat.